. Warga Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan insiden 4 orang tertabrak kereta api Fajar Utama. Peristiwa tersebut terjadi di perlintasan kereta api kilometer 88, Dusun Daringo, Desa Pangula Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Minggu, 22 September 2024, pagi. Dalam video, tampak sekumpulan bocah dan orang dewasa yang tengah bermain di perlintasan kereta api. Mereka menantikan datangnya kereta api dari sisi rel yang berada di sisi bagian seberang. Lalu, perekam video yang merupakan ibu dari bocah berbaju merah menyerahkan ponsel ke anaknya. Ibu tersebut lantas naik ke atas rel kereta api. Kemudian, kereta api datang dari perlintasan yang berada di belakang ibu tersebut. Hanya berselang beberapa detik, kereta ternyata melewati perlintasan tempat ibu tersebut berdiri. Bocah berbaju merah sempat menyelamatkan diri dan keluar dari perlintasan. Tetapi, ibu, seorang pria, dan bocah-bocah lainnya tidak sempat menyelamatkan diri. Bocah berbaju merah pun berteriak ketika menyaksikan ibunya tertabrak kereta api. Mama, teriak bocah tersebut. Di sisi lain, ponsel yang digunakan untuk merekam video terpental hingga mendarat di antara rumputan. Dalam video yang beredar viral lainnya, jenazah bocah berbaju hijau terbawa oleh bagian depan kereta api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!